Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan review macam-macam plastik OPP Atau plastik lem yang ada di toko saya Kita bahas ukuran OPP atau plastik lem yang wajib ada di toko Yaitu yang pertama ada ukuran 8 Ukuran 8 ini harus wajib ada di toko Soalnya ini bisa dipakai untuk aksesoris Yang selanjutnya ada ukuran 9 Ukuran 9 dan ukuran 10 ini biasanya dipakai untuk wingko, apem dan jajanan basah lainnya Oke Untuk selanjutnya yaitu ukuran 11, 12 dan 13 Ukuran 11, 12 dan 13 biasanya dipakai untuk keripik Keripik yang kecil-kecil Oke untuk selanjutnya Yaitu ada OPP ukuran 14 dan 15 Untuk OPP ukuran 14 jadi dipakai untuk kerupuk juga bisa Tergantung sih tergantung si pemakainya ini butuhnya yang ukuran berapa Oke langsung saja kita lanjut ke OPP yang digunakan untuk wadah sendok Nah biasanya kalau ada nasi kotak, nasi kotak kan sendoknya diwadahi plastik Yaitu plastiknya OPP ukuran 6 x 18 Nanti jadinya kayak gini Pas untuk sendok makan Ukuran 6 x 18 Kalau misalkan OPP untuk undangan ada nggak ya? Tentu ada Untuk undangan di toko kami ada 3 Yaitu ukuran 10 x 20 Ukuran 13 x 24 Dan ukuran 14 x 24 Ini untuk undangan Jadi biasanya customer membawa contoh undangannya ke sini untuk diukur Yaitu OPP mana yang cocok untuk dipakai undangan Ini ada juga OPP yang ukurannya 15 x 18 Biasanya dipakai untuk protisi share Terus ini ada 8 x 15 Biasanya dipakai untuk result Biasanya ini dipakai untuk umpia Berikut ini adalah contoh-contoh jajanan pasar basah yang menggunakan plastik OPP Ada tahu bakso Ada wingko Ada ketan salak hijau Nah ini banyak banget nih Dan untuk roti sisir sendiri menggunakan OPP ukuran 12 x 18 Oke untuk selanjutnya yaitu OPP yang paling besar yang ada di toko kami yaitu ini Ukuran 27 x 35 Ini biasanya dipakai untuk bungkus baju Yang ukuran 28 x 35 Ini juga sama fungsinya untuk bungkus baju 27 x 35 juga sama Terus untuk bungkus jilbab atau bungkus kerudung Biasanya kita tawarkan OPP ukuran 20 x 30 Ada juga yang biasanya jilbabnya rombe-rombe Kita tawarkan OPP yang ukuran 25 x 35 Mungkin teman-teman ada yang mau tanya OPP mana yang teman-teman cari Bisa tulis di kolom komentar ya Maksudnya Maksudnya Maksudnya